Di dampingi sejumlah perwira dan anggota Bayangkari, Kapolres Kediri Kota AKBP Miko Indrayana tiba di lingkungan pesantren Kota Kediri. Kali ini kunjungan para anggota Polri ini untuk memberikan bantuan paket sembako terhadap sejumlah warga. Pemberian bantuan sembako tersebut dalam rangka peringatan Hari Bayangkara. Untuk tahun ini Polres Kediri Kota memberikan lebih dari seribu paket sembako yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polres Kediri Kota. Perayaan Hari Bayangkara dengan bakti sosial dinilai tepat di tengah pandemi corona seperti saat ini. Pasalnya kondisi perekonomian warga saat ini tengah terhimpit dan benar-benar sangat membutuhkan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-24. Seperti mana serentak dilaksanakan di 8 titik dari 8 kecamatan di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Kita membagikan 1074 sembako pada warga masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Kesasaran tentu saja daripada warga masyarakat yang selama ini sudah mendapatkan bantuan. Namun berikan tentunya dalam perjalanan waktu ada kekurangan, ada yang harus diberikan lagi kepada masyarakat yang kita berikan kepada masyarakat. Hari Bayangkara tahun ini diperingati dengan sejumlah agenda oleh Polres Kediri Kota. Selain bakti sosial, beberapa waktu lalu juga menggelar rapid test drive-thru, serta pemberian sim gratis bagi warga yang lahir pada tanggal 1 Juli. Animas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.